Waspada, jika indikator ini menyala! Banyak orang yang membiarkan lampu-lampu indikator ini menyala. Mungkin karena nggak tahu harus ngapain atau nggak peduli sama sekali. Asal mobil bisa jalan, mereka fine-fine aja. Sebenarnya itu nggak fine loh, sahabat Oto. Sini Profesor Oto kasih tahu arti dari lampu-lampu indikator dan kenapa mereka bisa menyala. Oke, yang pertama adalah check engine. Check engine itu memiliki lambang seperti mesin. Kenapa ini bisa menyala? Fungsinya adalah, ini adalah untuk mengindikasi bahwa ada permasalahan dalam mobil. Apabila indikator check engine menyala, maka kemungkinan besar sedang terjadi masalah di mesin mobil. Masalah ini bisa terjadi karena ada komponen mesin yang harus diganti atau kap penutup bahan bakar tidak erat. Adanya komponen lain yang kendur juga akan membuat check engine menyala karena sensor ini cukup sensitif terhadap generja mesin. Pengemudi tidak perlu khawatir jika check engine ini menyala, melainkan disarankan untuk langsung membawa ke bengkel terdekat. Segera periksakan penyebab kerusakan pada mobil agar permasalahan tersebut bisa segera diselesaikan. Lampu indikator aki Lampu indikator aki Biasanya memiliki lambang baterai dengan kutub positif dan negatif. Ketika lampu itu menyala, berarti sedang ada masalah di sistem kelistrikan mobil Anda. Salah satu permasalahan yang terjadi jika indikator ini menyala, yaitu alternator tidak mengisi. Apabila alternator dibiarkan tidak mengisi, maka bisa membuat kondisi aki menjadi kosong dan akan mudah cepat rusak. Selain itu, indikator ini juga bisa menyala karena pemasangan kabel yang kurang tepat. Dampak jika aki mobil kosong adalah semua sistem kelistrikan tidak bisa dioperasikan, seperti lampu dan starter misalnya. Solusi atas permasalahan ini, yaitu mengganti komponen alternator yang sudah rusak. Lampu indikator minyak rem Biasanya lampu ini menyala ketika volume dari minyak rem itu berkurang. Lampu indikator ini akan menyala guna menunjukkan adanya masalah pada volume minyak rem. Salah satu penyebab berkurangnya volume minyak rem adalah karena adanya kebocoran. Selain itu, minyak tersebut juga bisa berkurang akibat kampas rem yang aus seiring dengan penggunaan. Untuk membuat lampu indikator ini mati, pemilik mobil harus menambahkan minyak rem dengan jenis yang sama. Selanjutnya adalah lampu indikator automatic transmission. Indikator ini biasanya ada pada mobil yang memiliki transmisi Matic. Lampu indikator ini hanya menyala jika sistem transmisi pada mobil tersebut sedang bermasalah, sehingga memerlukan pengecekan secara lebih lanjut. Traction control Biasanya lampu ini menyala karena pengemudi sedang menonaktifkan traction controlnya. Selain itu, sedang terjadi kesalahan atau malfungsi pada sistem tersebut yang harus membuat pengemudi lebih waspada. Lampu indikator airbag dilambangkan sebagai kantong udara dan penumpang seperti pada fungsinya untuk menyelamatkan penumpang. Apabila lampu indikator ini menyala, maka sedang terjadi malfungsi pada komponen airbag di mobil Anda. Hal ini perlu diwaspadai terutama jika berkendara, karena airbag tidak bisa berfungsi. Lampu indikator immobilizer Artinya adalah, kunci sedang dilepas. Jika lampu ini menyala, berarti sedang ada masalah pada sistemnya. Akibatnya adalah, Anda harus melakukan pemeriksaan di bengkel apabila ingin fitur ini berfungsi dengan normal kembali. Seat belt Piranti yang wajib digunakan oleh pengemudi mobil. Jika tidak digunakan, maka lampu indikatornya akan menyala. Selain itu, pengemudi juga akan mendapatkan peringatan berupa bunyi dari buzzer jika tidak mengenakan seat belt dan menyetir dengan kecepatan di atas 20 km per jam. Lalu, lampu indikator dan buzzer tersebut akan mati jika pengemudi telah mengenakan seat belt dengan benar. Lampu indikator temperatur mesin Seperti namanya, lampu indikator ini memperingati tentang suhu atau temperatur mesin. Jadi, ketika lampu ini menyala, berarti sedang overheat atau suhu itu naik. Apabila Anda menemukan lampu temperatur mesin ini menyala, maka segera matikan komponen elektronik di dalam mobil. Sebab, komponen elektronik tersebut bisa menambah beban mesin di mana kinerja harus semakin memaksa. Lalu, usahakan untuk menempikan kendaraan terlebih dahulu dan mematikan mesin selama beberapa saat. Tujuannya adalah untuk membuat kendaraan tersebut beristirahat sehingga suhunya bisa normal kembali dan tidak berbahaya ketika digunakan. Lampu indikator tekanan oli mesin Lampu ini mempunyai lambang tetesan air, yang berarti ketika lampu ini menyala, mobil Anda sedang kekurangan oli. Hal ini karena mesin mobil akan lebih cepat mengalami kerusakan jika jumlah oli di dalamnya berkurang. Apabila permasalahan ini terus dibiarkan, maka akan berpengaruh pada kinerja mobil yang tidak bisa optimal. Akibat dari penurunan volume oli ini adalah terjadinya permasalahan pada sistem pelumasan kendaraan. Oleh sebab itu, Anda harus melakukan penggantian atau penambahan volume oli secara rutin. Selain itu, cek juga apakah terjadi kebocoran yang menyebabkan penurunan volume oli. Lampu rem indikator parkir Ketika lampu ini menyala, berarti rem sedang diaktifkan. Lampu indikator rem parkir dilambangkan dengan lingkaran dengan huruf P di bagian tengah yang warna merah. Lampu indikator anti-lock braking system ini mempunyai lambang seperti lingkaran bertuliskan ABS berwarna kuning. Ketika lampu ini menyala, berarti sistemnya lagi ada masalah, sahabat Toto. Akan tetapi, Anda tidak perlu khawatir karena jika menggunakan mobil konvensional sistem pengeremannya tetap berfungsi walaupun ABS-nya bermasalah. Indikator vehicle stability control ketika menyala berarti sedang ada malfungsi atau dinonaktifkan, sahabat Toto. Jika hal ini terjadi, maka pengomodi harus lebih waspada dalam mengendari mobil agar stabilitasnya bisa tetap terjaga dengan baik. Lampu indikator electric power steering ini ketika menyala berarti sedang ada permasalahan. Selain itu, steering akan terasa berat. Lampu indikator ini akan aktif jika power steering mobil tidak berfungsi dengan baik, sehingga perlu diperiksa kembali. Indikator bahan bakar menunjukkan volume bahan bakar yang ada pada mobil ini. Lampu ini akan otomatis menyala ketika menyalakan mesin. Panel penunjuk bahan bakar memiliki manfaat agar Anda mengetahui apakah bensin masih mencukupi. Selain itu, kehadiran indikator ini juga bisa membuat Anda bisa waspada di tengah kemacetan karena selalu bisa memantau kondisi bensin. Oke, sahabat tuto, ada satu lagi yaitu lampu indikator key free. Biasanya, lampu ini ditemukan di mobil-mobil yang sudah canggih, yang tidak selalu menggunakan kunci. Arti lampu indikator pada mobil yang satu ini saat berkenip atau menyala adalah posisi key free berada di luar kendaraan. Kondisi tersebut akan terjadi ketika mesin masih dalam keadaan menyala atau terjadi masalah pada sistemnya. Nah, itu dia arti dari indikator-indikator yang ada pada mobil nih, sahabat tuto. Jika ada lampu indikator di mobil kalian menyala, langsung ke belengkel aja. Nggak usah ke rumah Profesor Oto, karena Profesor Oto nggak tahu cara benerinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel YouTube Auto Project. Auto Project bikin mobil auto keren. Terima kasih.